ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman hari ini kita akan belajar THT teman-teman ya maaf ya dimajuin ya malam soalnya ada turun vaksin THT ini materinya nggak banyak kok teman-teman kita ngapalin kata-kata kuncinya saja ya oke langsung saja kita mulai pertama kita bahas anatomi telinga teman-teman ya anatomi telinga ini sebenarnya bisa menjelaskan beberapa penyakit-penyakit di telinga teman-teman seperti itu kita bahas dulu dari luar ya telinga luar ini namanya auricula teman-teman ya dia tersusun dari kartilago ya setiap kartilago itu dia pasti punya lapisannya namanya perikondrium seperti itu ya nah kalau dia ada luka nih disini misalnya ada luka disini terus lukanya nggak diobatin seperti itu teman-teman ya nah itu nanti dia bisa bisa menginfeksi lapisan perikondrium tadi teman-teman jadi perikondritis atau kalau dia ada dipukul nih dia habis dipukul buk gitu ya terus dia ada berdarahan disini nanti dia bisa mengisi ruangan perikondritis tadi jadi hematoma auricula ya seperti itu oke masuk lagi ke lubang telinganya teman-teman ya ke kafom akustikus externus oke disana ada yang sebagian dua per tiga luar dan seperti ke dalam teman-teman ya oke dua per tiga luar ini dia masih tersusun beberapa sedikit oleh beberapa kartilago dan masih mempunyai organ-organ aksesoris di kulit teman-teman ya jadi dua per tiga luar ini dia masih punya kelenjar keringat masih punya kelenjar minyak masih punya follicle rambut seperti itu teman-teman ya nah yang inilah bisa jadi inflamasi teman-teman ya seperti itu oke kalau sepertiga dalam dia hanya mukosa saja ya teman-teman oke berikutnya telinga tengah sekarang telinga tengah itu dari gendang sampai ke rumah apa itu rumah koklea ini teman-teman ya ke semi-sirpicularis kanal seperti itu antaranya itu itu adalah telinga tengah teman-teman di telinga tengah ini ada tiga tulang teman-teman ya yaitu maleus impus tapes nah di telinga tengah ini karena dia bentuknya ruangan dia harus punya saluran untuk keluarnya teman-teman ya dia saluran keluarnya adalah tuba eustasius seperti itu nah kalau dia saluran keluarnya tertutup nih misalnya ada infeksi teman-teman ya ada infeksi terus ini meradang nah dia akan tertutup teman-teman nah saat dia tertutup disini dia pengeluaran untuk cairannya gak sempurna teman-teman ya dia akan jadi tempat berkembang biak bakteri yang baik nah nanti dia akan berkembang infeksi disini jadilah oma teman-teman ya makanya oma nanti ada beberapa state seperti itu nanti kalau dia pusnya sudah terlalu banyak disini sudah gak muat lagi gendangnya akan pecah ya dia akan kuat cairan berikutnya di telinga dalam nah dia ada semi-sirpicularis kanal teman-teman ya inilah organ keseimbangan kita ya berikutnya baru koklea dari koklea ini nanti ada organ of corti yang apa yang akan menghantarkan impuls ke menghantarkan sinyal-sinyal mekanik tadi ke neuronnya sehingga neuronnya nanti bisa menghantarkan impuls ke temporal ya seperti itu oke nah karena ruangannya ini sempit teman-teman ya karena ruangannya ini kecil sempit nah tulang pembatas dengan ini dengan serebral dengan serebral teman-teman ya dengan intraserebral dia pembatasnya hanya kecil hanya segini saja teman-teman ya pembatasnya nah kalau dia ada OMSK nih teman-teman ya ada ototis media supuratif yang kronik gak tata-tata laksana seperti itu ya yang malignan seperti itu dia bisa menyebar infeksi kemana ke otak teman-teman ya jadi hati-hati disini kan sudah ada otak nih ya nah disini sudah ada otak dia bisa menyebar infeksi ke otak ya jadi dia bisa abses serebri bahkan dia bisa meningitis seperti itu teman-teman kenapa infeksi di ruang ringa tengah ini gak boleh dianggap main-main teman-teman ya dia bisa menyebar ke otak kalau gak ditata laksana oke ada yang ingin tanyakan anatomi dasar gak ada oke kalau gak ada kita kekalkan kongenital teman-teman ya oke kekalkan kongenital ini apa saja kata kuncinya teman-teman ya yang pertama adalah fistula preauricular teman-teman ya fistula preauricular ini dia ada lubang ya ada lubang di preauricularnya seperti itu dia ada fistulnya ya seperti itu atau nama lainnya adalah sinus preauricular teman-teman ya atau preauricular pit atau ear pit seperti itu atau traktus preauricular ya dan nanti kalau dia terisi air teman-teman ya dia kalau sudah terisi air dia bisa jadi kista preauricular ya dia terisi air jadi kista terus kalau ada infeksi jadi abscess preauricular seperti itu berikutnya mikrosia mikrosia ini malformasi daun telinga dia kecil daun telinganya bahkan tidak membentuk sama sekali daun telinganya kecil ada tiga tipe jenis-jenis mikrosia dia lengkap dia lengkap namun ukurannya abnormal lebih kecil dari uang seharusnya kalau daun telinganya 2 dia ukurannya lebih kecil dan kurang lengkap kalau daun telinganya 3 dia mikrosia klasik dengan gambaran auricula yang mikrotik berbentuk seperti kacang dengan bagian superiornya dan inferiornya adalah gumpalan fibroadiposa jadi dia tidak ada tulang rawannya lalu yang paling parahnya lagi dia bisa anosia dia tidak ada sama sekali daun telinganya benar-benar rata seperti itu ada yang ingin tanyakan dari 2 penyakit kongenital tadi berikutnya kita ke batch ear atau loops ear kalau tadi kecil sekarang yang besar seperti itu jadi telinganya besar itu namanya batch ear dia bentuknya abnormal dengan telinga dimana terjadi gagalan pelipatan antihelix tampak daunnya telinga lebih besar dan lebih berdiri jadi ingin tanyakan kelainan kongenital di telinga ini tidak ada berikutnya kelainan kongenital di leher teman-teman ya kalau di leher ada 3 jenis kelainan kongenital yang sering dibolak-balik nanti di 1 KMPD pertama brachial clefkis teman-teman ya brachial clefkis ini dia terbentuk sisa struktur embriologis brachial clef atau sinus cervicalis teman-teman ya dia masanya padat dan lateral dari midline ya di anterior musculus jadi ini musculusnya ini jakunnya dia ada di sini teman-teman ini masanya dan dia tidak ikut bergerak pada penelanan teman-teman seperti itu ya karena ini kelainan kongenital dia saat masih kecil pasti sudah ada ya berikutnya kista duktus tiroglosus teman-teman ya ini sisa dari duktus tiroglosus dia masanya di midline di tengah teman-teman ya dan ikut bergerak saat menelan atau menurunkan lidah ya jadi tiroid itu kan awalnya tidak terbentuk di episode emilologi dia akan turun teman-teman ya jadi episode emilologi tiroid itu akan turun sampai ke leher nah tempat-tempat turunnya itulah sisa-sisa duktusnya itulah yang jadi kista teman-teman ya dia karena dia tempat turunnya yang tiroid jadi dia ada di midline seperti itu jadi ini ini jagungnya nah dia ada di sini dia di midline berikutnya higromakistik teman-teman ya ini adalah kista-kista berisi cairan limfa teman-teman ya areanya ada di posterior triangle teman-teman ya jadi ada nah ada ada ini teman-teman ya tempat daerah apa itu namanya kelenjaran lifonodi teman-teman ya dia ada di posterior trianglenya ya seperti itu ada yang ingin tanyakan dari tiga ini jadi letaknya beda-beda teman-teman ya kalau di gromakistik dia di area posterior triangle kalau kista di tengah kalau brachial cleft dia di lateral dari midline ya tapi di anterior musculus sternocleidomastoidius oke ada yang ingin tanyakan sampai sini ini gak ada oke kalau gak ada bisa kita masuk ke kanan yang didapat yaitu perikondritis teman-teman ya perikondritis sesuai namanya ya dia infeksi pada perikondrium cartilago karena dia infeksi dia pasti ada port di entry-nya ya nah ini ada luka disitu port di entry dia komplikasinya bisa apa dia bisa dibentuk cauliflower ear teman-teman ya karena dia ada reaksi inflamasi nanti dia jadi penumpukan jadikan ikat disitu trauma juga bisa ya gigitan serangga bisa atau menindik pada menindik telinga yang apa itu namanya yang enggak enggak steril teman-teman ya jadi harusnya menindik itu pakai alat yang steril tapi dia gak pakai alat steril itu bisa jadi port di entry berikutnya pseudokista ya pseudokista ini dia ada kista di antara perikondrium tadi dia cariannya warna kekuningan ya dan dia gak ada inflamasinya gak ada ya dia tidak nyeri penyebabnya sampai saat ini gak diketahui ya setelah laksananya ya kita keluarkan saja cairannya secara steril teman-teman ya jadi kita tusuk disini kita sedot ya tapi jangan lupa di apa itu secara steril teman-teman ya jadi di asepsis terlebih dahulu di kasih antiseptik baru pakai jarum steril dikeluarin ya seperti itu lalu kita tekan dengan gips teman-teman ya dibalut dengan gips untuk apa biar yang isi cairan tadi dia melekat ya biar gak terisi cairan lagi berikutnya karena trauma lagi yaitu hematoma aurikuler teman-teman ya ini penyebabnya karena trauma ya jadi dia ada riwayat trauma seperti itu jadi penumpukan darah di perikondrium ya yang kayak gini perlu diaspirasi teman-teman ya kalau gak diaspirasi dia jadi tempat bergembang biar bakteri kalau ini gak steril bisa jadi perikondritis teman-teman ya oke ada ingin tanyakan sampai sini gak ada kalau gak ada kita masuk ke serumen prop teman-teman ya serumen prop atau CP ya namanya serumen prop itu bahasa awamnya kotoran telinga ya kotoran telinga jadi dia terlalu numpuk jadi dia bikin buntu salurannya ya oke nah ini kasnya adalah sensasi penuh pendengaran penurun tinitus ada serumen ya jadi kamu jangan ragu-ragu untuk ngecek si telinga pasiennya ya 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 tata laksananya ya kita ekstraksi serumen teman-teman ya kalau serumennya keras kita bisa pakai tetes karbogliserin ya 10% habis kita tetesin karbogliserin selama beberapa minggu kita lakukan irigasi ya irigasi dengan apa dengan menyemprot pakai air hangat teman-teman ya kita semprot saja pakai air hangat tapi dengan catatan teman-teman ya dengan catatan tidak ada riwayat keluar nana ya oke kalau ada riwayat keluar nana jangan-jangan membran timpandinya bolong teman-teman ya seperti itu takutnya kalau kamu semprot kamu tambah nyebarin infeksi ke dalam ya seperti itu kamu tanya dulu ke pasiennya dulu pernah keluar nana enggak di telinganya ya oh enggak pernah dok kalau enggak pernah udah kamu lakukan irigasi saja ya pakai semprot saja dengan air hangat oke ada yang ingin tanyakan dok harus air hangat ya iya teman-teman ya harus air hangat teman-teman ya karena kalau pakai air biasa yang suhu ruangan pusing teman-teman ya itu bisa menimbulkan vertigo ya meneruskan vertigo jadi pakai air hangat yang sesuai suhu tubuh ya yang 37,5 ya atau kalau kamu rasain kayak hangat hangat kayak hangat kuku gitu lah ya hangat hangat kayak kamu minum kayak ngasih susu ke bayi seperti itu ya segitulah hangatnya ya jangan pakai air dingin teman-teman ya kalau pakai air dingin ada yang ingin tanyakan lagi ada yang ingin tanyakan lagi ada berikutnya benda asing telinga ya benda asing telinga selama dia benda mati teman-teman ya selama dia benda mati itu enggak apa-apa teman-teman ya kita masih bisa perawat jalan tapi kalau dia serangga dan masih hidup seperti itu ya ini harus dibunuh terlebih dahulu teman-teman ya kalau dia benda asing serangga kamu bisa teteskan apapun yang bisa membunuh serangga bisa alkohol bisa klorofom bisa lidokain bisa minyak sayur teman-teman ya kalau enggak ada atau bahkan bisa ini rifanol juga boleh teman-teman ya yang penting apa? yang penting kita bunuh terlebih dahulu serangganya ya kenapa harus kita bunuh? karena kalau serangganya ujung kaki serangga itu tajam-tajam teman-teman ya jadi ujung kaki serangga itu tajam kalau dia masih gerak-gerak dia bisa memolongin si membran timpan kalau dia benda asingnya tertanam teman-teman ya tertanam itu susah keluar dia harus pakai pengait ya harus pakai pengait kalau misalnya tidak tertanam bisa dengan alat pengait alat pengait yang kecil teman-teman ya kalau yang ini pengaitnya berlubang kalau yang tidak tertanam bisa dengan alat pengait yang kecil contohnya apa? dengan aligator ya ada yang ingin tanyakan saya disini teman-teman sebenarnya tidak perlu anestesi teman-teman ya tidak perlu anestesi oh ya satu lagi kalau teman-teman merasa tidak bisa mengeluarkan benda asingnya terus teman-teman tapi evaluasi dulu si apa itu namanya si membrannya intak apa enggak membrannya kalau membrannya intak teman-teman semprot aja pakai air hangat semprotnya jangan nanggung-nanggung jangan cuma selat-selat gitu enggak ya langsung put gitu ya nanti dia akan keluar sendiri seperti itu karena daripada kamu paksa pakai alat pengait takutnya dia melukai jaringan mendingan kamu semprot biar dia irigasi secara secara fisiologis ada yang ingin tanyakan kalau tidak ada kita masuk ke otitis eksternal otitis eksternal ini dia infeksi di CAE nya di kafum akusticus externus jadi di depan membran seperti itu jadi ini lubang telinganya ini membran semua infeksi di depan membran ini adalah OE teman-teman otitis eksternal nah dia ada dua sifat ada dua bentuk ada yang OE diffus ada yang OE situm skripta bentuk parahnya OE malignan ini bentuk parahnya kalau OE diffus dia khasnya adalah swimmer's ear biasanya orang habis berenang seperti itu kenapa dia bisa jadi edemanya diffus teman-teman ya karena dia ada aksesoris-aksesoris dari kulit teman-teman ya jadi dia mudah bisa menyebar mengelilingi aksesoris-aksesoris tadi karena dia dua per tiga depan kan masih ada aksesoris kulit teman-teman beda-beda dengan sirkumskripta teman-teman ya kalau sirkumskripta dia edemanya apa edemanya dia ini teman-teman ada furunkel ya dia benar-benar terbentuk ada ada abses di membrannya itu teman-teman ada abses di dindingnya ya kenapa dia bisa terbentuk furunkel lebih situ ya sekali lagi ya karena dia masih terdiri dari aksesoris-aksesoris kulit teman-teman yang dua per tiga luar ya jadi dia terjadi furunkel tetelasannya sama teman-teman ya dia bisa pakai basitrasin bisa pakai neomisin antibiotik sistemik boleh teman-teman ya kalau insisi abses ini hati-hati teman-teman ya pastikan kamu nggak menyentuh membran timpaninya ya biasanya sih kalau saya kasih klorofenicol eardrop teman-teman ya klorofenicol eardrop ya seperti itu oke kalau OEM alignan itu pada imunokompromise ya pada orang-orang lansia pada HIV seperti itu pada ODA atau pada DM ada ingin tanyakan dari tiga bentuk ini oke beda ya kalau difus dia benar-benar semuanya buntu seperti itu ya kalau dia orang skrim-skrim tadi hanya furunkel jadi kamu benar-benar kelihatan oh ini ada bisulnya ya seperti itu oke oh itu lagi teman-teman ya dan dia ada nyeri tarik aurikulanya ya nyeri tekan tragus dan nyeri tarik aurikulanya kalau kamu tekan aja tragus ini nyeri atau kamu tarik ini nyeri ya berarti kamu menarik struktur-struktur yang disini teman-teman ya makanya kalau dia ada radang dia bisa nyeri kalau kamu tarik atau kamu tekan ada yang ditanyakan sampai sini ini gak ada kalau gak ada kita masuk ke otomekosis teman-teman ya otomekosis ini sama radangan di telinga luar teman-teman ya di lubang tadi di depan di depan membran tapi dia penyebabnya adalah jamur teman-teman ya nah biasanya nih teman-teman biasanya nih kalau kamu curiga nih oh ini bakteri nih teman-teman ya terus kamu kasih obatnya tes telinga kok gak membaik ya keluhannya ya seperti itu dia masih kerasa gatel seperti itu terus kamu tapi kamu evaluasi lagi membran timpaninya intak nih membran timpaninya intak kamu sudah kasih antibiotik dia gak membaik ya jangan-jangan dia jamur teman-teman jamurnya ada ada dua spesies ya biasanya paling sering itu aspergilus kalau gak itu candida ya kalau aspergilus dia warnanya item-item seperti ini ya ini aspergilus warnanya item-item kalau candida dia warnanya putih-putih seperti ini ya itu candida biasanya sih pada orang DM atau imunokompromise atau pada orang normal yang telinganya selalu basah ya seperti itu biasanya paling sering cewek teman-teman ya kenapa ya cewek habis keramas buru-buru ke apa tuh buru-buru pergi habis keramas gak dikeringin rambutnya langsung pakai hijabnya seperti itu ya jadi sebelum pakai hijab keringin dulu rambut tuya karena apa karena tempat lembab itu bisa jadi tempat tumbuh kembangnya jamur seperti itu ya oke kejalannya ya gatal teman-teman ya karena ada jamur disitu kalau dia sudah sampai buntuk banyak-banyak debris debrisnya bisa sampai penurunan pendengaran nah ya total laksananya gimana sebenarnya total laksananya sebenarnya pakai anti jamur teman-teman ya tapi kalau pakai ini statin 100 ribu intrasional yurit ini kita bingung sedianya pakai apa ya atau pakai klotrimasol 1% nah masalahnya teman-teman ya kalau kamu tanya konsulen nih obatnya apa anti jamur anti jamur yang pakai apa terus kamu jawab nih anti jamur tetes dok seperti itu ya nggak ada anti jamur tetes di Indonesia teman-teman ya adanya salep yaitu krotrimasol 1% atau ketokonasol 2% ya oke nah kamu kasih salep seperti itu ya dan cara ngasihnya gimana sekarang ya mau nggak mau harus ditampon teman-teman ini ya jadi kamu bikin aja perban yang panjang seperti itu terus kamu olesin salepnya pakai ketos 2% bisa pakai krotrimasol bisa pakai mistatin juga bisa ya seperti itu kamu olesin salepnya terus kamu tampon seperti ini kamu masukin tamponnya pelan-pelan pakai aligator atau pakai pinset kamu masukin pelan-pelan sampai ditetampon semuanya nanti satu hari sekali diganti si tamponnya ini seperti itu karena di Indonesia nggak ada anti jamur tetes teman-teman ya yang ada anti jamur tetes hanya yang mistatin drop untuk bayi tapi untuk tetes telinga nggak ada kalau untuk telinga di Indonesia kita pakainya salep anti jamur yaitu ketos atau klotri yang kamu oles ke perban nanti kamu tampon seperti telinganya ya sehari sekali diganti teman-teman ya ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke herpes zoster otikus teman-teman ya kalau herpes zoster otikus sesuai namanya ya herpes zoster ya dia kenanya di satu sisi aja ya di telinga mana sebelah mana seperti itu ini bentuk telinganya nih ya itu dengan asiklofil 5x800 kalau asiklofil 3x1000 ya nah ada bentuk parahnya ya bentuk komplikasinya adalah remsihan teman-teman ya remsihan sindrom oke tandanya apa dokoran remsihan sindrom dia sudah kena nervus spasialis atau nervus 7 teman-teman ya dia kena nervus spasialis atau nervus 7 jadi kalau dia sudah kena nervus 7 dia matanya dia pokoknya lumpuh sebelah yang bagian perifer dan kena gara herpes zoster itu adalah remsihan sindrom ya tapi kalau herpes zoster otikus aja dia nggak menyebabkan lumpuh nervus 7 teman-teman ya kata laksananya sama teman-teman ya tapi kalau remsihan bisa ditambah prednison ya ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman nggak ada oke kalau nggak ada kita masuk ke keratosis obsturum dan kolestatoma eksternal teman-teman ya seperti itu kalau keratosis ini dia sifatnya kayak ada ini teman-teman kayak ada kotorannya seperti itu tapi dia bukan debris seperti itu ya kalau kolestatoma dia sifatnya adalah sisa-sisa kulit mati seperti itu teman-teman karena sebelumnya ada infeksi biasanya biasanya kalau keratosis obsturan dia pada usia muda teman-teman ya dan dia ada priwat penyakit ini sinusitis bronchiektasis biasanya dan dia akut nyerinya itu sifatnya akut tiba-tiba dia nyeri dilingannya dan mengalami tuli konduktif teman-teman oke tapi kulit dilingannya masih utuh teman-teman ya kalau yang kolestatoma eksternal dia bisa dia pada usia-usia tua biasanya ya dia nggak ada penyakit dan sifatnya kronis teman-teman ya oke dan kulit dilingannya ulcerasi ya kenapa dia ulcerasi ya karena kolestatoma ini sisa-sisa kulit yang mati teman-teman ya bisa jadi dia terlalu sering garuk-garuk seperti itu jadi kulit-kulitnya luka ya seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini ya daya kalau keratosis itu dia penumpukan sel-sel tanduknya seperti itu teman-teman ya jadi bukan dua-duanya ini bukan bukan serumen bukan teman-teman kalau serumen kan ada penumpukan minyak-minyak dan penumpukan kotoran-kotoran debu itu serumen ya tapi kalau ketosis oksurans itu sesuai namanya ya seringan tanduk kalau kolestoma itu sel-sel kulit yang mati teman-teman kalau kita bahas ya akut terlebih dahulu ya karena akut ini pasti keluar di UKMPD dan biasanya pasti langganan keluar OSC ya seperti itu